Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan penetapan wabah penyakit demam babi Afrika atau African Slide River atau ASF yang telah menyebabkan 30 ribu babi mati merupakan sebuah musibah. Hal itu dikatakan Edi Rahmayadi usai mengikuti peringatan hari ibu di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat. Edi Rahmayadi mengaku sudah mendengar adanya surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 820 Tahun 2019 tentang pernyataan wabah penyakit demam babi Afrika pada 16 kabupaten kota di Sumatera Utara. Dalam keputusan yang dikeluarkan 12 November 2019 itu disebutkan penyakit ASF pada babi belum pernah ada di Indonesia dan merupakan penyakit yang sangat menular. Edi Rahmayadi menyebut akan ada perubahan sikap penanggulangan wabah penyakit ASF dari tahap mencegah peredaran babi keluar wilayah terjangkit hingga tahap ganti rugi. Karena saat ini terdata masih ada 2 juta ekor babi yang hidup di Sumatera Utara. Pemerintah daerah juga akan mengkaji waktu yang diperlukan sampai wabah virus ASF ini hilang. Akan ada perubahan sikap kalau itu dinyatakan sebagai wabah nasional. Nah sikapnya akan berbeda. Berarti kalau ada pemusnahan berarti tidak boleh rakyat rugi. Pasti ada penggantian. Sementara itu Ketua Asosiasi Peternak Babi Sumatera Utara Henry Dun mengaku wabah telah menyebabkan penjualan babi dan harga jualan menurun. Padahal menurut penasihat Asosiasi Pengusaha Rumah Makan Babi Panggang Kota Medan ini biasanya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga meningkat dan daya beli tinggi. Dampak tahun baru sangat terasa seperti peternak. Peternak ya tadinya mau jual di Desember mau beli baju Natal tiba-tiba gak bisa lagi ya. Nah dampak ekonominya sangat luar biasa. Asosiasi Peternak Babi dan Asosiasi Pengusaha Rumah Makan Babi berharap pemerintah melakukan dialog untuk membicarakan wabah ini. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.